Intro Shalom semuanya Ayo kita Semangat belajar Firman Tuhan Nah saya tidak sendirian Saya ditemani Asisten saya Bim salam bim Halo mau belajar apa kita bro Nah pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan Tiga hal sekaligus Wah banyak banget Kak Titor ini Nah pertama Saya akan menjelaskan Tentang Dinosaurus Lalu hari penciptaan Dan teori Big Bang Wah apa tuh teori Big Bang Nah teori Big Bang Bim itu adalah Teori Yang bilang Yang membahas tentang terbentuknya Alam semesta ini Yang dibuat oleh Stephen Hawking Jadi Tiga hal ini Berkaitan Makanya saya bahas Sama-sama Menurutmu Dinosaurus itu Kapan sih adanya? Kalau berdasarkan imut petauan sih Dinosaurus itu punah 65 juta tahun lalu Yakin? Enggak sih Kalau dinosaurus itu mati 65 juta tahun yang lalu Dan belum ada manusia Untuk apa Tuhan menciptakan Dinosaurus? Masa kita nikmati Nikmati fosilnya aja? Wah menambah pinter ya Jadi ada banyak teori Yang menyatakan Dinosaurus itu sudah Punah 65 juta tahun yang lalu Dan mereka berusaha Menggabungkan Alkitab Dengan ilmu pengetahuan Pakai yang namanya Ilmu gatuk Jadi hari penciptaan itu Enggak satu hari Atau 24 jam Karena bagi mereka Enggak masuk akal Manusia itu Hidup berdampingan Sama Dinosaurus Kamu pernah denger Teori ini enggak? Enggak pernah Puji Tuhan Jangan didengerin Karena ini sudah Enggak masuk akal ya Mereka bahkan Pakai air firman Tuhan Coba ayo kamu baca Jadon 1 April 12 Perfirmailalah Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan Siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu Menjadi tanda yang menunjukkan Masa-masa yang tetap Dan hari-hari Dan tahun-tahun Nah ini hari keberapa ini? Penciptaan ini Hari keempat Nah menurut mereka Hari pertama Sampai hari ketiga Itu bukan satu hari Atau 24 jam Loh terus berapa lama? Ya mumpung enggak tahu Jangan tanya sama saya Yang bikin mereka orang Malah tanya sama saya Jadi menurut mereka Belum ada penanda waktu Artinya waktu itu Masih kacau Duh kok aneh Ya itulah orang-orang yang Aneh Ya kan Orang-orang itu Percaya Alkitab Tapi mereka sekaligus menelan Mentah-mentah produk ilmu pengetahuan Ya kan Saya enggak pernah mengatakan ilmu pengetahuan itu salah Enggak semuanya salah Ada yang benar Tapi enggak semuanya benar juga Karena hanya Alkitab yang punya kebenaran yang absolut Yang lainnya enggak absolut Ya kan Enggak mutlak artinya Awas loh kamu Hati-hati ya Karena ilmu pengetahuan itu Enggak semuanya benar Jangan ditelan mentah-mentah Ya bro Makanya kita juga harus hati-hati ya Mendiri anak Jangan sampai anak kita Fanatik sama ilmu pengetahuan Makanya Saya enggak mau nanti Anak saya itu Jadi fanatik sama ilmu Bukan jadi pintar Malah jadi Dan Bro Dini seharus itu Ada enggak sih di Alkitab Coba Bacayu 40 Ad 15 Perhatikanlah ku Daniel Yang telah kubuat Seperti Gengkau Wah bro Ku Daniel Kayak saya dong Oke Terjemahan ku Daniel Ini enggak tepat Dalam bahasa aslinya Ini Bacaannya Behemoth Dalam bahasa Inggris Behemoth Sedangkan ku Daniel Dalam bahasa Inggris itu Hippopotamus Atau Lebih kenal Hippo Jadi bukan Behemoth Terus Behemoth itu apa Yang pasti bukan Ku Daniel Beda Ya kan Nah Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia Menerjemahkan Jadi ku Daniel Ya Tahu Tanya sama Lembaga Alkitab Indonesia Tapi ini Bukan ku Daniel Ya makanya kita harus Semangat Belajar Irman Tuhan Nah coba Baca Ayat 17 Dia meregangkan ekornya Seperti pohon aras Kamu pernah lihat Kamu pernah lihat Danil Belum Wah Tak punya Lisi ya di rumah Hahaha Ekor ku Daniel itu Seperti ini Nah menurutmu Sama enggak Dengan pohon aras Enggak lah Beda itu Jadi Binatang yang diceritakan Di ayat 40 ini Itu binatang yang Berukuran besar Dan kemungkinan Yang ekornya Seperti pohon aras Itu ya Dinosaurus Nah kalau Bukan Dinosaurus Apa coba Iya ya Terus Kapan Dinosaurus Dijiptakan Hari kelima Coba Kamu baca Kejadian 1 Ayat 20 Sampai 23 Berfirmanlah Alah Hendaklah Dalam air Berkeriapan Makhluk yang hidup Dan Hendaklah Burung Berterbangan Di atas Bumi Melintasi Setia Kerawalah Maka Alam Menciptakan Minatang-minatang Laut yang besar Dan segala jenis Makhluk hidup Yang bergerak Yang berkeriapan Dalam air Dan segala jenis Burung yang bersayap Alam melihat bahwa Semuanya itu baik Lalu Alam memberkati Semuanya itu Firmanya Berkembang Biala Dan bertambah Banyaklah Serta penuhilah Air dan laut Dan Hendaklah Burung-burung Di bumi Bertambah banyak Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari kelima Jadi ada ya Dalam pencintaan ya Ada disitu Tapi kan Tidak perlu Ditulis Nama hewannya Satu persatu Nyamuk Tidak perlu Menari tulis Di Alkitab Tapi ada Nah Sebelum Kita Lebih jauh Membahas ini Perlu diperhatikan Biasanya Pengkritik Pengkritik Alkitab Pakai logika Seperti ini Kalau di Alkitab Itu ada Dan di dunia Tidak ada Alkitab Dianggap Menulis Mitos Atau bahkan Alkitab itu Mitos Jadi Alkitab itu Sendiri Mitos Wah Ini Nah Kalau di Alkitab Tidak ada Tapi di dunia Nyata ada Alkitab Alkitab dibilang Tidak Lengkap Atau bahkan Salah Wah Ini Nah Kalau di Alkitab Ada Di dunia Nyata Maka mereka Mencoba Mencari Cari Kesalahan Alkitab Dengan Menciptakan Teori ini Menciptakan Ilmu ini Wah Ini Bahaya Salah Satunya Adalah Hari Penciptaan Gila ya Gimana sih Tanya Saya Kepung Kamu Jadi Mereka Pakai Alasan Bahwa Manusia Dan Dinosaurus Itu Tidak Mungkin Hidup Pernampingan Nah Jadi Hari Penciptaan Dinosaurus Kan Ada Di hari Kelima Nah Sekarang Mereka Percaya Alkitab Ini Wah Ada Dinosaurus Di hari Kelima Ya Kan Tapi Mereka Tambahi Alkitab Itu Tidak Lengkap Mereka Bila Itu Bukan Satu Hari Atau 24 Jam Itu Ada Jarak Waktu Kemanusia Hari Ke Enam Gak Mungkin Mereka Hidup Bareng Kalau Hidup Bareng Mati Akhirnya Mereka Bikin Teori Teori Sendiri Umur Dinosaurus Itu Sudah 65 Juta Tahun Yang Lalu Atau 75 Juta Tahun Yang Lalu Dikompori Dengan Pembuat Pembuat Film Gila Ya Gila Saya Selama ini Juga Percaya Untung Belajar Gara-gara Film Ini Kita Jadi Terpengaruh Makanya Tidak Semua Yang Di Film Itu Betul Ini Mereka Bikin Teori Yang Digabung Gabungkan Dengan Ilmuwan Dari Berbagai Macem Negara Mereka Buat Teori Evolusi Ada Wah Banyak Sekali Kalau Kita Mau Cari Teori Tentang Adanya Bumi Ini Nah Sekarang Saya Tanya Menurutmu Dinosaurus Ini Kalau Dari Teori Evolusi Berarti Dinosaurus Ini Berasal Dari Amfibi Bener Tidak Tau Bro Wah Amo Ini Pas Lajaran SD Mana Lidur Jadi Dinosaurus Itu Adalah Evolusi Dari Amfibi Tentukan Evolusi Ini Dalam Waktunya Lama Tidak Mungkin Singkat Kalau Singkat Itu Belum Salah Film Seperti Saya Tadi Nah Ketika Mereka Berevolusi Kalau Dinosaurus Ini Ada Fosil Tentu Antara Binatang Yang Berevolusi Ini Ada Fosil Nah Tidak Pernah Ditemukan Satupun Fosil Dari Evolusi Amfibi Ke Dinosaurus Wah Ini Bener 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 Terus Fosil Dinosaurus Mungkinkah Bertahan Jutaan Tahun Gak Mungkin Pasti Hancur Gak Mungkin Gak Mungkin Bertahan Jutaan Tahun Itu Pasti Hancur Dimakan Apa Pasti Hancur Nah Ada Seorang Ilmuwan Namanya Mary Switzer Dia Menemukan Kolagen Di jaringan Tulang Lunak Dinosaurus Nah Kolagen Ini Adalah Salah Satu Materi Yang Hilang Pertama Kali Ketika Sesuatu Menjadi Fosil Wah Jadi Dinosaurus Itu Gak Setuai Itu Ya Ya Terus Apa Mungkin Manusia Dan Dinosaurus Itu Hidup Berdampingan Sangat Mungkin Sekali Kenapa Tidak Mungkin Buktinya Apa Buktinya Satu Gambar Gambar Orang Orang Kuno Di Dinding Goa Itu Mereka Gambar Dinosaurus Itu Membuktikan Bahwa Dinosaurus Hidup Sejaman Dengan Manusia Bagaimana Mungkin Manusia Itu Bisa Menggambar Dinosaurus Tanpa Melihat Kan Gak Mungkin Mereka Menghayal Urang Kerjaan Apa Mereka Menghayal Terus Gambar Gambar Apalagi Zaman Dulu Gak Ada Pencil Susah Gambar Yang Yang Kedua Ini Alasan Alkitab Baca Kejadian Satu Ayat 28 Jadi manusia Berkuasa Atas Tapi susah Buat Buat Orang Yang Tidak Percaya Untuk Menerima Ini Bener Makanya Anselmus Mengatakan Aku Percaya Maka Aku Mengerti Bukan Aku Mengerti Dulu Supaya Aku Percaya Jadi Kalau Orang Tidak Percaya Dengan Firman Tuhan Dia Tidak Akan Pernah Mengerti Firman Tuhan Dia Akan Cari Yang Namanya Pembenaran Pembenaran Mantap Mantap Terus Bro Apa Mungkin Dinosaurus Itu Masuk Batra Ya Tentu Mungkin Tapi Tidak Semua Jenis Masuk Karena Ada Dinosaurus Yang Lolos Dari Air Tanpa Masuk Ke Batra Seperti Ada Brachiosaurus Kamarasaurus Saltasasaurus Ada Diplodocus Mereka Punya Tubuh Yang Tinggi Jadi Mereka Tidak Perlu Masuk Dalam Bahterah Terus Kapan Pun Hanya Nah Ilmuwan Itu Bilang 65 Juta Tahun Yang Lalu Menurutmu Aneh Tidak Tuhan Menciptakan Makhluk Yang Megah Kan Megah Ini Gede Ini Keren Itu Hanya Untuk Mati Dan Diting Mati Fosilnya Saja Aneh Tidak Ya Aneh Jadi Jawabannya Tidak Mungkin Tuhan Menciptakan Dinosaurus Jutaan Tahun Lalu Terus Dipunahkan Begitu Saja Tanpa Ngasih Kesempatan Bagi Manusia Untuk Mengapresiasi Makhluk Ciptaannya Yang Luar Biasa Ini Jadi Kapan Pun Hanya Setelah Airbah Kok Bisa Nah Ini Perlu Penafsiran Alkitab Dan ilmu pengetahuan Bisa berjalan Berbarengan Sebenarnya Asalkan Imi pengetahuan Ini Tidak Melanggar Yang namanya Kebenaran Yang absolut Yaitu Alkitab Nah Setelah Airbah Habitat Itu Berubah Ya kan Bumi ini kan Sebelum Airbah Ya Standar Ya kan Anggaplah Kondisi A Lalu Kena Airbah Pasti Berubah Makanan Makanan Pohon Pohon Semua Berubah Drastis Bisa Jadi rusak Karena banjirnya Sangat besar Ya kan Kita tahu Banjir sebentar aja Itu sudah Banyak Merusak Apalagi banjir yang Lama Ini 40 hari 40 malam Tuhan juga Ijinkan Dinosaurus Itu Ada yang punah Ditelan Airbah Yang kecil-kecil Mungkin punah Itu kemungkinan Menurutmu Lebih mudah Mahami mana Yang ilmuwan Katakan bahwa Dinosaurus Mati 65 juta Tahun lalu Atau Mati Karena Lingkungannya Rusak Lebih mudah Mana Dipahami Lebih mudah Mati Yang karena Lingkungannya Berubah Secara Lebih mudah Itu kan Lebih masuk akal Daripada Badai Katastropik Yang mengujani Bumi 65 juta Tahun Yang lalu Lebih mudah Ketika Adam Itu Jatuh Kedalam Dosa Atau Sebelum 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 Adam Jatuh Kedalam Dosa Adam Masih Menjabat Raja Atas Kerajaan Binatang Tadi Kita sudah Baca Bahwa Adam Itu Dikasih Kuasa Oleh Tuhan Untuk Menaklukkan Semua Binatang Tentu Binatang Binatang Itu Tunduk Kucing Anjing Singa Bahkan Singa Itu Kalau disuruh Duduk Duduk Tapi Setelah Adam Jatuh Kedalam Dosa Nah Adam Kehilangan Jabatan Kenapa Nah Jabatan Adam Sebagai Raja Atas Binatang Otomatis Hilang Kenapa Karena Adam Sebagai Raja Binatang Dia Takluk Kepada Berita Bohongnya Ular Yang Adalah Binatang Bayangkan Raja Takluk Pada Yang Dipimpin Nah Otomatis Yang Namanya Status Raja Adam Ini Hilang Bayangkan Kalau Suatu Kerajaan Tanpa Raja Berarti Kerajaan Binatang Itu Tanpa Raja Apa Yang Terjadi Okeos Kacau Kekacauan Kemungkinan Besar Juga Dinosaurus Itu Saling Memakan Karena Tidak Ada Raja Bisa Juga Dimakan Hewan 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 Lain Kita Tidak 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 Coba Hitung Berapa Yang Masuk Ke Batranu Ada Berapa Set Pasang Tampaknya Yang Masuk Ke Batranu Ini Cuman Sedikit Populasi Mereka Ini Tidak Pernah Tumbuh Besar Di Dunia Yang Baru Seperti Akhirnya Punah Karena Berbagai Alasan Yang Umum Hewan Punah Umum Karena Mungkin Ada Penyakit Ada Perubahan Iklim Kalau alam Ini sudah Berubah Iklimnya Berubah Bisa Jadi Karena Kekurangan Pasokan Makanan Atau Karena Diburu Manusia Bisa Aja Gimana Lebih Masuk Akal Alkitab Itu Pasti Masuk Akal Kalau Masuk Akal Gimana Manusia Mau Memahami Iya Berarti Limuan Yang Buat Teori Itu Enggak Paham Iya Kan Hanya Alkitab Yang Punya Kebenaran Yang Mutlak Yang Absal Alkitab Itu Bukan Hanya Firman Allah Tapi Dia Juga Berisi Sejarah Alam Semesta Ini Jadi Jangan Didoktrinasi Sama Film Mencerita Iya Kan Dongeng Apalagi Tahayul Dari Nek Nek Tua Iya Kan Terus Big Bang Itu Gimana Bro Paham Big Bang Ini Yang Mendukung Bahwa Hari Penciptaan Itu Tidak 24 Jam Tidak Satu Hari Stephen Hawking Menyatakan Bahwa Dia Mengetahui Apa Yang Terjadi Sebelum Big Bang Stephen Hawking Tau Dia Hidup Zaman Kapan Zaman Baru Baru Ini Dia Meninggal Bisa Kan Dia Pertanya Apakah Alkitab Mengkonfirmasi Pernyataan Dari Stephen Hawking Ini Kan Tidak Bagaimana Mungkin Stephen Hawking Dia Mengetahui Kalau Dia sendiri Tidak Pernah Jadi Saksi Mungkin Bisa Dia Bohong Itu Bisa Saja Dia Bohong Bisa Saja Tapi Jangan Jangan Dituduk Ini Kan Saya Bisa Saja Tidak Bisa Dipercaya Karena Siapa Manusia Hanya Alkitab Yang Bisa Dipercaya Dia Bikin Teori Lalu Dia Bikin Teori Kedua Yang Merevisi Teori Pertama Ini Sudah Aneh Aneh Dia Bilang Gini Pada Saat Bikbank Semua Materi Di Alam Semesta Ini Menjadi Titik Materi Yang Sangat Panas Dan Padat Apa Yang Ada Di Sana Sebelum Ada Sesuatu Dia Bilang Bergantung Pada Teori Yang Dikenal Dengan Proposal Tanpa Batas Proposal Tanpa Batas Ini Apa Kegagalan Kegagalan Tanpa Batas Berarti Apa Stephen Hawking Membuktikan Kekalan Itu Ada Wah Iya Nih Hanya Saja Dia Tidak Percaya Sayang Dia Tidak Percaya Dengan Tuhan Apakah Tuhan Menggunakan Big Bang Untuk Menciptakan Alam Semesta Pasti Orang Yang Percaya Teori Big Bang Bilang Iya Tuhan Menciptakan Alam Semesta Dengan Big Bang Nah Big Bang Itu Alam Semesta Ini Harus Diisi Dengan Radiasi Di Bagian Gelembang Mikro Dari Spektrum Yang Memiliki Suhu Hanya Beberapa Kelvin Rahasia Ini Radiasi Bukan Rahasia Radiasi Ini Yang Disebut Sebagai Latar Belakang Gelombang Mikrokosmik Konon Berasal Dari Masa Beberapa Ratus Ribu Tahun Setelah Big Bang Ketika Cosmic Microwave Background Ini Sering Disingkat Dengan CMB Atau CVR Kemudian Ditemukan Tahun 1964 Nah Suhu Tinggi Pada Big Bang Seharusnya Menciptakan Monopol Magnetik Nah Monopol Magnetik Ini Tidak Pernah Ditemukan Sampai Hari Ini Artinya Tidak Pernah Terjadi Big Bang Teori Big Bang Ada Celahnya Ya Kamu Ketahuan Jadi Imu Pengetahuan Itu Yang Mempelajari Alam Semesta Itu Berkembang Seiring Dengan Berkembangnya Teknologi Dan Kecerdasan Manusianya Ini Saja Memuktikan Bahwa Ilmu Pengetahuan Itu Kebenarannya Tidak Absolut Tidak Mutlak Ya kan Bisa Berubah Nah Puji Syukur Kepada Tuhan Allah Kalau Kita Diberikan Alkitab Yang Dari Dulu Sampai Sekarang Bahkan Sampai Masa Depan Tidak Perlah Berubah Alkitab Itu Dan Relevan Bisa Diterapkan Di Segala Zaman Ini Jadi Bukti Bahwa Alkitab Punya Kebenaran Yang Absolut Dan Sangat Bisa Dipercaya Bukti Tuhan God Bless You Dari Ja Tidak Bukti Tidak Lu Tidak Hall Sampai Paris Yan 우리� Ziel